Ya Ustaz Syam nih, mohon di sini sebelumnya, penjelasannya nih biar kita gak simpang siur atau mungkin gak salah mengartikannya nih ya. Kalau di situ kita dengerkan, katanya apakah benar nih ada orang-orang ya yang terkena jebakan istitutera sini, atau orang yang selalu bermaksiat tapi selalu bahagia, diumpamakan ini seperti Dajjal bahkan menjadi sekutu dari Dajjal kelak. Nah ini bagaimana nih, apakah dia teman-teman di Dajjal atau bentuknya Dajjal sekarang ini? Subhanallah. Silahkan Ustaz Syam, silahkan. Kembali guru-guruku, Satu Malana, Habib Nabil, Mas Fadli, serta guru-guru kami dibeliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikalau guru kita bersama tadi, Habib Umar bin Hafidh telah menyatakan bahwasannya ternyata Dajjal itulah sendiri yang diberikan istidraj. Kenapa Dajjal itu sendiri diberikan istidraj? Karena Dajjal mampu mengeringkan sungai yang sedang mengalir atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa diberikan kemampuan? Itulah yang disebut dengan istidraj. Dajjal itu kan kafir, hina, kemudian menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi diberikan yang namanya kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun itu kita harus yakin bahwa itulah istidraj. Bagaimana Dajjal mampu menyembuhkan orang yang sakit? Bagaimana Dajjal dapat menurunkan hujan? Bagaimana Dajjal bisa mempercepat matahari sehingga satu hari terasa hanya seperti satu jam? Bagaimana satu hari bisa selama satu bulan dengan memperlambat laju matahari? Maka Subhanallah itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun kita perlu yakini bahwa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya bukanlah suatu kemuliaan, bukanlah suatu kelebihan, bukanlah suatu keajaiban. Namun itulah yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Diberikan kemampuan namun ternyata itu hanyalah siksa untuknya nanti di hari kiamat kelak. Dan orang-orang yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal tersebut. Secara kasat mata memang terjadi karena Allah izinkan. Namun dari awal sudah diingatkan oleh guru kita tadi Habib Umar bin Hafib. Maka ternyata jangan mengambilnya atau jangan mempercayainya, jangan mengimaninya. Kenapa? Karena itu hanyalah bagian daripada istidraj. Jikalau disebutkan apakah pengikut-pengikutnya nanti adalah orang-orang yang diberikan istidraj juga bisa jadi. Kenapa? Pengikut-pengikutnya dan sekutu-sekutunya juga termasuk di antara 10 golongan. Jadi ada dalam kitab disebutkan beberapa golongan yang menjadi pengikut dajjal nanti. Di antaranya adalah para pendusta, para penipu, para pelaku namimah, orang yang suka mengadu domba orang lain. Maka orang-orang yang sering yang namanya mengambil hak daripada orang lain menjadi haknya. Ini semua yang dimaksud oleh Allah SWT menjadi pengikut dajjal kelak. Apakah mereka tidak mendapatkan istidraj? Justru mereka mendapatkan istidraj. Mereka menikmati uang yang haram. Mereka menikmati hak orang lain. Merasa bahwa itu adalah haknya sendiri. Namun subhanallah ternyata itu adalah ujian dari Allah SWT. Bahkan di ayat lain disebutkan Ternyata keburukan dan kebaikan itu adalah ujian juga bagi orang-orang yang beriman. Namun perlu kita waspadai bahwa jangan sampai kita menjadi pelaku istidraj. Yang mendapatkan istidraj sehingga kita juga menjadi pengikut dajjal kelak. Terima kasih banyak Ustaz Shah.